3, 2, 1 Indonesia memiliki 38 provinsi yang kaya akan ragam dan budayahnya Salah satunya adalah provinsi Aceh Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di bandah Aceh Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fortunela Anissa, mahasiswi perbankan syariah Pada saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat berbasis media sosial Ada pun tema yang saya pilih adalah Kearifan lokal dan tantangan pembangunan multisektoral Aceh merupakan salah satu provinsi yang kaya akan ragam dan budayanya Salah satunya adalah pesejuk Pesejuk ini merupakan tradisi menepung tawari Hampir sebagian besar dari masyarakat Aceh dari sejak dahulu hingga sekarang masih tetap melaksanakan tradisi pesejuk dalam berbagai kegiatan yang perlu diyakini untuk melakukan kegiatan tersebut Ada pun bahan-bahan yang perlu dipersiapkan dalam upacara pesejuk adalah beras, padi, bunga, kulut kuning, dan juga tepung yang sedikit diberi air Tradisi pesejuk ini hampir dilakukan dalam setiap kegiatan adat masyarakat Aceh Misalnya ketika akan membuka usaha baru, menempati rumah baru, memberangkatkan dan menyambut kedatangan haji terlepas atau selesai dari musibah serta banyak hal lainnya lagi Dalam video praktek kali ini Ada pun pesejuk yang kami lakukan adalah untuk peresmian toko kue baru Sebelum memulai upacara pesejuk, ada baiknya diawali dengan membaca solawat sebanyak tiga kali Kemudian membaca doa untuk memohon keselamatan, ketentraman, dan juga kelancaran serta kemudahan dalam menjalankan usahanya Ada pun proses yang dilakukan dalam pelaksanaan pesejuk adalah Yang pertama, menaburkan padi kepada orang yang dipesejuk Yang mana, padi memberi makna Semakin berisi, maka akan semakin merunduk Jadi, dalam hidup tidak ada yang harus disombongkan oleh manusia Kedua adalah, menaburkan beras Yang mana, beras memberi makna penguasannya agar seseorang yang dipesejuk tersebut bisa bermanfaat bagi orang banyak ataupun orang lain Kemudian, mencipratkan sedikit air dengan bunga dengan harapan kehidupan manusia selalu hidup tenang dan bersih ataupun tidak menyimpan iri hati bahkan dengki sekalipun Yang terakhir adalah, pulut kuning Yang mana, bermakna dalam hidup Tidaklah harus waspada dan berhati-hati Jangan sampai salah melangkah dalam menjalani kehidupan Kita sebagai generasi muda harus bisa mempertahankan dan juga melestarikan budaya pesejuk ini Agar semakin berkembangnya zaman budaya pesejuk ini tidak akan hilang di telan selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!